Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Siapkan kontrak anyar Juventus pakai Ronaldo sampai 39 tahun Pertambahan usia tidak lantas membuat performa Cristiano Ronaldo menurun Sang klub Juventus pun dikabarkan ingin menambah masa abdi pria berkebangsaan Portugal tersebut selama 2 tahun lagi Ronaldo membuktikan bahwa dirinya belum benar-benar habis Di saat musim masih tersisa seperempat perjalanan, ia sudah mengantongi torehan 25 gol dari semua kompetisi Menurut laporan dari AS, Ronaldo bakalan bertahan di Juventus sampai tahun 2024 mendatang Itu artinya, Ronaldo bakalan terus bermain sampai usianya mencapai angka 39 tahun Menurut laporan itu juga, ada syarat lain yang harus dipenuhi Juventus untuk mengikat Ronaldo dengan kontrak baru Mereka harus merekrut striker yang lebih muda guna mengakomodasi kemampuan sang nomor 7 Bianconeri pun sudah mengantongi sejumlah nama yang diincar Mereka adalah Timo Werner, Gabriel Jesus, Harry Kane, dan juga Mauro Icardi Milan kesulitan temukan klub yang bisa tampung Paketa Klub seri AAC Milan ingin segera melepas Lukas Paketa Akan tetapi mereka saat ini kesulitan mencari klub yang bersedia membelinya musim depan Menurut laporan dari Tutosport, kehadiran Paketa kini disebut sebagai masalah di San Siro Bahkan dalam internal Milan dikabarkan ada kekacauan karena petinggi klub saling tunjuk Untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas perekrutan gelandang 22 tahun tersebut AC Milan pun disebut sudah berusaha menjual Lukas Paketa Usaha itu sudah mereka lakukan sejak bulan Januari 2020 Akan tetapi Milan tak bisa menemukan klub yang bersedia menampungnya Sebab harga yang diminta Rossoneri dianggap terlalu tinggi Rossoneri sendiri disebut ingin melepaskannya dengan harga minimal 25 juta euro PSG dikabarkan menjadi salah satu klub yang kemungkinan bisa menjadi pelabuhan karir Paketa berikutnya Namun mereka ragu karena penampilan Paketa yang tidak meyakinkan di seri A Dampak COVID-19, klub-klub seri A berpotensi rugi 700 juta euro Klub-klub seri A berpotensi merugi hingga total 700 juta euro jika musim ini tidak bisa diselesaikan Klaim La Repubblica Kompetisi tertinggi di Italia itu ditangguhkan di tengah pandemi COVID-19 Sebagaimana negara tersebut memperlakukan lockdown hingga awal April Selagi musim 2019-2020 ini masih menyisakan 12 dan 13 pertandingan tergantung masing-masing klub Untuk saat ini ada proposal untuk kembali memulai musim pada 2 Mei dan rampung pada 30 Juni Akan tetapi keputusan tidak bisa diambil sampai UEFA mengadakan pertemuan pada selasa esok Yang juga akan menentukan nasib gelaran Euro 2020 dan cara menyelesaikan Liga Champions serta Liga Eropa La Repubblica memperkirakan bahwa nilai kerugian dari hak siar televisi saja untuk seri A dari domestik dan luar negeri Ditambah Coppa Italia maka kerugian klub-klub akan menyentuh angka 430 juta euro Dan totalnya bisa mencapai 700 juta euro jika ditambah dari tiket dan souvenir Sadio Mane jadi incaran utama Real Madrid Real Madrid dikabarkan siap menjadikan penyerang Liverpool Sadio Mane sebagai target transfer pada musim panas mendatang Pemain asal Senegal itu menikmati performa apiknya bersama The Reds pada musim ini Dengan mencetak 18 gol dan membuat 12 asis dari 38 penampilan di berbagai ajang kompetisi Mane sudah menaikkan sebuah kontrak baru pada November lalu sehingga ia akan bertahan di Anfield hingga akhir musim 2022-2023 Namun dilansir The Mirror, Los Blancos sudah menyampaikan kepada perwakilan Mane Kalau mereka tertarik mendatangkan pemain berusia 27 tahun itu pada musim panas nanti Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane merupakan pengagum Mane Dan klub asal Spanyol itu tampaknya percaya diri akan bisa mendapatkan sang pemain dengan tawaran sekitar 130 juta ponseling Sergio Ramos dapat tawaran dari Paris Saint-Germain Kapten Real Madrid Sergio Ramos dikabarkan mendapat sebuah tawaran dari Paris Saint-Germain untuk menggantikan posisi Thiago Silva Sejauh ini pemain asal Spanyol berusia 33 tahun itu telah memenangkan 4 gelar La Liga dan 4 Liga Champions Ramos tampil 640 kali untuk Los Blancos di berbagai ajang kompetisi dengan menyumbang 91 gol Dilansir Don Ballon, sang pack berpeluang melanjutkan karirnya di Perancis PSG diakini sedang mencari back berpengalaman untuk menggantikan posisi kapten tim Silva Jika Ramos hengkang, Real Madrid kabarnya sudah menyiapkan skenario dengan berusaha mendatangkan pemain Bayer Muni David Alba yang bisa bermain di posisi tengah atau sisi kiri pertahanan 5 pemain dan staff Valencia positif COVID-19 Valencia mengumumkan bahwa 5 pemain dan staff mereka positif COVID-19 Lewat laman resmi mereka, Valencia pada minggu kemarin mengumumkan bahwa mereka telah melakukan tes terhadap seluruh anggota tim dan hasilnya ditemukan 5 orang yang positif Valencia CF mengabarkan bahwa ada 5 kasus positif COVID-19 diantara para pemain dan staff club Kelimanya saat ini berada di rumah dalam kondisi baik dan sudah mengikuti prosedur isolasi diri Tulis situs resmi Valencia Back Ezequiel Garay sudah lebih dulu mengungkapkan bahwa ia terpapar COVID-19 lewat unggahan di akun Instagram pribadinya Sementara itu, media-media Spanyol menyebut bahwa dua nama pemain lainnya adalah Elia Cuim Mangala dan Jose Gaya Sedangkan dua sisanya merupakan staff club Meski begitu, baik Gaya maupun Mangala belum memberikan pernyataan apapun seperti yang dilakukan Garay Presiden La Liga yakin kompetisi 2019-2020 bisa tuntas Semua Liga top Eropa tengah vakum akibat COVID-19 La Liga sebagai salah satu yang terkena dampak tidak bertanding dulu sampai awal April guna meredam penyebaran di Spanyol Kendati situasinya belum jelas, Presiden La Liga Javier Tebas yakin kompetisi bisa diselesaikan Ia mengaku sedang bekerja keras menyusun jadwal agar musim bisa tuntas Saya yakin bahwa kami akan mengakhiri musim Kami bekerja dengan Liga lain untuk mencocokkan tanggal Kata Tebas kepada Kope Liga Brazil lanjut terus Pemain Gremio masuk lapangan memakai masker Hal itu terjadi saat Gremio menjamu São Luís dalam lanjutan Liga Brazil Pertandingan itu dimainkan tanpa penonton Imbas dari COVID-19-nya sudah merambah Brazil Namun kondisi itu tak membuat Gremio puas Mereka merasa harusnya pertandingan tersebut ditunda saja demi keselamatan para pemain Gremio pun akhirnya mengambil sikap Mereka memutuskan untuk masuk ke lapangan dengan memakai masker sebagai wujud protes Gremio pun berharap aksi protes mereka dilihat otoritas sepak bola setempat Menurut mereka tak seharusnya sepak bola dimainkan dalam situasi seperti sekarang ini Kesalnya Wayne Rooney melihat Liga Inggris terlambat diliburkan Liga Inggris sudah diliburkan Meski begitu Wayne Rooney kesal melihat lambatnya langkah yang diambil otoritas sepak bola di negara tersebut Liga Inggris baru mengumumkan penundaan pada Jumat 13 Maret lalu setelah melakukan rapat darurat Capang olahraga lain seperti tenis, formula 1, rugby, golf hingga sepak bola di negara lain sudah dihentikan Dan kami malah diminta untuk terus bermain Tulis Rooney dalam kolomnya di Sunday Times dikutip oleh BBC Menurut saya pasti banyak pesepak bola yang berpikir apakah ini ada kaitannya dengan uang Kenapa harus menunggu hingga Jumat Mengapa harus menunggu Mikel Arteta sakit dulu baru sepak bola Inggris mengambil langkah yang seharusnya Setelah dilakukan rapat darurat barulah keputusan tepat diambil Sebelumnya para pesepak bola di Inggris rasanya diperlakukan seperti kelinci percobaan Saya paham apa yang saya rasakan jika sampai ada keluarga saya yang terkena COVID-19 Karena tertular oleh saya ketika saya harus main dalam situasi tidak aman Dan mereka sampai sakit parah Mungkin saya tak akan main lagi Dan saya tak akan memaafkan pihak-pihak yang menyuruh tersebut Sambung Rooney Akibat di setop, Liga Inggris rugi 13 triliun rupiah Liga Inggris resmi di setop sampai 4 April 2020 Langkah ini diambil demi keselamatan para atlet dan juga fans Penangguhan tersebut pun belum final Yang artinya bisa saja akan lebih lama di setop Atau mungkin Liga bisa dipatalkan Hingga kini pihak Premier League masih belum memberi keputusan lebih lanjut Dilansir dari Sportbible Penangguhan Liga Inggris pun membuat Premier League rugi besar Kerugiannya mengenai administrasi hak siar Sejauh ini, total kerugian yang ditaksir mencapai 750 juta posterling Atau setara dengan 13,4 triliun rupiah Jumlah tersebut belum termasuk kerugian tiap klub terkait refund tiket pertandingan Manchester United saja dikabarkan sudah rugi 10 juta posterling Atau setara 179 miliar rupiah Akan tetapi pihak Premier League lebih mengutamakan keselamatan para atlet dan fans Pihak klub Liga Inggris pun menaati aturan yang berlaku Staff Hotel Ronaldo bantah Pestanas R7 jadi pusat perawatan pasien COVID-19 Salah seorang staff Pestanas R7 milik Cristiano Ronaldo Membantah telah mengalih fungsikan hotel menjadi rumah sakit untuk perawatan pasien virus corona Pernyataan itu sekaligus menjawab laporan-laporan terbaru Tentang hotel Cristiano Ronaldo siap berubah untuk menjadi rumah sakit darurat Media Spanyol yakni marca mengklaim mantan bintang Real Madrid itu Siap untuk mengubah salah satu dari dua hotelnya menjadi rumah sakit Hal itu dilakukan untuk membantu memerangi pandemi Yang telah menginfeksi lebih dari 160 ribu orang di seluruh dunia Meski begitu, staff di Hotel Ronaldo di Lisbon mengatakan mereka tidak tahu rencana untuk mengubah penggunaannya secara sementara Salah seorang narasumber itu pun mengatakan jika Pestanas R7 masih berfungsi sebagai hotel Ulang tahun Pogba ikut bantu penggalangan dana untuk lawan COVID-19 Dilansir Mirror, Pogba merayakan ulang tahunnya dengan membuka donasi untuk bersama-sama memerangi COVID-19 Guna membantu mengatasi pandemi tersebut, Pogba membantu UNICEF untuk membuka donasi Ia menargetkan dana yang terkumpul sebanyak 27 ribu pound sterling atau sekitar 442,1 miliar rupiah Dana sebanyak itu akan digunakan untuk menyediakan peralatan kesehatan Jika terkumpul, Pogba akan menggandakannya tentunya dengan uangnya sendiri sebagai sumbangan pribadinya Ini hari ulang tahun saya dan saya selalu bersyukur bahwa saya, keluarga, dan teman-teman saya sehat Meskipun demikian, tidak semua orang dalam kondisi sehat sekarang Pandemi COVID-19 mempengaruhi kesehatan dan kehidupan banyak orang, termasuk anak-anak Tulis Pogba di Instagram Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you games